. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, KPPS, Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, berjumlah 126 orang resmi dilantik, jelang minus 20 hari Pesta Demokrasi 2024 pada Kamis 25 Januari 2024. Ketua PPS Desa Sungai Langka, Rosyati Dewi langsung melantik anggota KPPS yang nantinya akan bertugas di tempat pemungutan suara, sebanyak 11 orang yang tersebar di Desa Sungai Langka. Melalui tahapan dan proses yang telah kita laksanakan dalam penjaringan KPPS, sehingga hari ini 126 orang resmi dilantik, untuk bertugas nanti di Pilkada 14 Februari mendatang, ujar dia. Dewi pun menjelaskan, bahwa dengan adanya pelantikan ini, agar anggota-anggota KPPS pada pemilu dapat bekerja dengan penuh semangat dan jangan lupa tetap menjaga stamina supaya dapat bekerja secara maksimal dan diharapkan pada pemilu nanti dapat berjalan dengan lancar, ungkapnya. Pelantikan ini dari 126 anggota KPPS, yang terdiri dari 11 TPS. Diharapkan untuk adanya pelantikan ini, agar anggota-anggota KPPS pada saat nanti pemilu bisa berjalan dengan lancar, terus kerjanya semangat, dan mungkin bisa jadi pemilu ini banyak ya, ada 5 kota, jadi tetap menjaga stamina-nya dan tetap bersemangat. Oh ya, jadi pelantikan ini dilantik oleh saya sendiri, Ketua PPS Desa Sungai Langka, Rosyati Dewi, dengan jumlah 126 anggota KPPS, yang terdiri dari 18 TPS. Sementara itu, Kepala Desa Sungai Langka, Erwan Sukojo yang diwakili oleh Sekdes Sungai Langka, Junaidi Abdullah yang juga bertugas di Sekretariat PPS Desa Sungai Langka, mengatakan sebagai pemerintah desa kita mengusung nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri, dan pihak pemerintahan desa juga menekan kepada para KPPS menjalankan fungsinya serta bersikap netral, menjunjung tinggi nilai-nilai netralisir di pilkada nantinya. Saya berharap para peserta KPPS yang telah dilantik agar siap segera melaksanakan dan menjalankan tugas dengan netral di pilkada mendatang, dan gunakan hak pilihnya dan jangan golput, 5 tahun nasib bangsa dan negara, ada di tangan kita, tutupnya. Dari Sungai Langka, Tim Bintang 38, Zainal melaporkan.